Hai apa kabar semua, kita berjumpa lagi di awal mula studio tinggal di rumah yang seluruhnya terbentuk dari batu rasanya memang sangat tidak mungkin tapi ada suatu desa di iran menjadi bukti kalau kehidupan zaman batu ala film The Flintstone benar-benar ada percaya atau tidak di zaman modern ini masih ada desa batu desa ini bernama Kandovan Kandovan merupakan sebuah desa wisata di provinsi Azerbaijan timur Iran seluruhnya berbentuk dari batu mirip dengan bedrock seluruh rumah di desa ini terbuat dari batu tidak hanya terkenal karena keindahan pemandangan lingkungannya desa Kandovan juga terselip di sudut sebarat laut Iran juga kesohor karena keunikan tempat tinggal para warganya banyak rumah di sana telah dibuat selayaknya gua-gua yang diukir dari formasi batu vulkanik berbentuk kerucut oleh karena itu bentuk alami ini membuat landscape dari Kandovan terlihat seperti koloni raya praksasa batuan-batuan vulkanik itu muncul secara alami dari letusan gunung sahat pada masa lampau di sekitar desa Kandovan ketebalan formasi batuan ini melebihi 100 meter lalu seiring berjalannya waktu karena terjadi erosi air tebing-tebing pun terbentuk menjadi sebuah kerucut dan diukir oleh manusia menjadi sebuah tempat tinggal walau lebih mirip koloni raya praksasa tiga menilai asal-usulnya istilah Kandovan sendiri sebetulnya mengacu pada arsitektur rumah yang mirip dengan sarang lebah atau kando dalam bahasa persia sementara dalam dialek turki di region kapat bojia rumah-rumah yang diukir dari batuan vulkanik itu biasa disebut dengan karaan yang secara jamak juga berarti sarang lebah konon menurut perian warga lokal kelompok pertama yang bermukim di wilayah ini adalah penduduk dari desa hilefar yang berada dua kilometer dari kandovan ketika pasukan Mongol menyerbu nenek moyang warga kandovan melarikan diri ke gua gua untuk bersembunyi mereka berimigrasi dan mulai mengukir karaan untuk membangun tempat perlindungan yang aman desa ini pun diperkirakan telah berusia lebih dari 700 tahun dan beberapa diantaranya patannya bahkan telah dibuat sejak zaman era praislam kandovan adalah contoh luar biasa dari patan manusia terhadap formasi alam yang masih diuni hingga saat ini dalam sensus penduduk pada tahun 2006 populasi di desa kandovan ialah 601 jiwa dari 168 keluarga selama bertahun-tahun penduduk di desa ini konsisten memperluas tempat tinggal mereka sampai kemudian sebagian besar gua ini memiliki konstruksi dua hingga empat lantai termasuk ruang tamu dan ruang penyimpanan bahkan terdapat pula tempat perlindungan untuk hewan di dalamnya banyak peras jendela pintu dan tangga juga telah diukir dari batu waktu yang cukup mengagumkan dari desa kandovan ini adalah karena rumah-rumah gua ini merupakan rumah paling hemat energi di bumi rumah ini juga termasuk salah satu yang paling efektif untuk urusan kesejukan dan kehangatan batuan alam telah menyediakan insulasi yang memadai untuk menjaga interior tetap nyaman sepanjang musim dingin dan juga musim panas selain itu terdapat sebuah masjid bernama masjid karang yang mana masjid tersebut berada di dalam gua desa kandovan merupakan sebuah perkampungan gua berpenghuni yang masih tersisa di dunia sampai saat ini namun sayang desa kandovan belum termasuk dalam situs warisan dunia UNESCO jadi bagaimana menurut kalian mengenai desa sarang lebah ini atau desa kandovan silahkan share di kolom komentar semoga informasi ini dapat menambah wawasan kita semua terimakasih